Intro Seorang karyawan datang ke kantor tentu saja untuk bekerja dan bertemu dengan rekan kerja Bukan untuk dikerjai atau bertemu dengan sosok yang ditakuti Pada umumnya aktivitas kerja di kantor dimulai pada pukul 7 pagi hingga 5 sore Namun terkadang karena tuntutan pekerjaan atau pekerjaan yang belum selesai Seseorang harus tetap berada di kantor hingga hari sudah gelap Bahkan ada yang hingga larut malam Di jam-jam inilah suasana sepi dan hening mulai terasa Dan beberapa orang ini mengalami berbagai kejadian menyeramkan Dan menemukan berbagai hal aneh yang tidak mereka sangka-sangka Inilah 7 kejadian menyeramkan di kantor versi on the spot Yang pertama ada di Malaysia Sebuah kejadian yang menyeramkan dialami oleh seorang pria di sebuah ruangan kantor di Malaysia Kejadian yang terekam dalam kamera CCTV ini pun menjadi viral dan heboh diperbincangkan di dunia maya Dalam rekaman tersebut terlihat seorang pria yang sepertinya harus bekerja lembur sendirian hingga larut malam Saat ia sedang duduk dan sibuk menyelesaikan pekerjaannya di depan laptop Tiba-tiba saja sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri pun terjadi Kursi di sebelah kanannya bergerak dan berputar sendiri Sontak ia pun menoleh karena suasana saat itu sedang sunyi dan ia hanya seorang diri di ruangan tersebut Tak lama kemudian kursi lainnya di sebelah kiri pun bergerak mundur Disusul oleh tumpukan kertas di meja yang tiba-tiba berserakan seperti dilempar oleh suatu kekuatan yang tak terlihat Pria itu kemudian berdiri dan terlihat sangat shock Ia pun langsung menghubungi seseorang untuk menceritakan kejadian menyeramkan yang baru saja di alaminya ini Selanjutnya ada seorang wanita menderita cedera di kepala Dan harus dibawa ke rumah sakit akibat sesuatu yang cukup aneh Peristiwa yang terekam CCTV ini terjadi di sebuah kantor pengacara di Santiago, Chile Rekaman tersebut menunjukkan momen ketika wanita itu jatuh seperti didorong oleh makhluk takasat mata Wanita berama lengkap Cecilia Carrasco ini mengatakan bahwa saat itu ia sedang berjalan melewati meja resepsionis di kantor pengacaranya Tiba-tiba saja ia merasa telah didorong oleh sepasang tangan hingga membuat dirinya terhampas ke lantai dengan keras Awalnya Cecilia tidak percaya bahwa ia jatuh akibat ulah makhluk halus Karena ia tidak percaya dengan hantu atau hal-hal yang berbau supranatural Namun setelah melihat rekaman di CCTV barulah ia yakin jika itu adalah ulah sosok makhluk halus Yang mungkin telah mempunyai niat buruk untuk mencelakainya Di kota Manchester Inggris tempatnya di kantor Castle Fit House Ada sebuah kejadian janggal yang lagi-lagi terekam CCTV di kantor tersebut Di dalam rekaman tidak terlihat seorang pun di sebuah ruangan Namun kursi kantor yang tadinya ada di bawah meja tiba-tiba bergeser sendiri dan bergerak menekati pintu masuk ruangan Tak hanya itu saja insiden yang terjadi pada tahun 2012 silam tersebut juga merekam momen mengerikan lainnya Antara lain layar komputer yang tiba-tiba menyala Pintu yang terbuka sendiri serta laci berkas yang terbuka sendiri dan kertas yang ada di dalamnya terbang melayang Peristiwa menyeramkan ini menimbulkan perdebatan di antara para netizen Ada yang percaya dan ada yang juga tidak Yang pasti menurut penduduk setempat gedung perkantoran tersebut termasuk yang paling berhantu Selanjutnya ada insiden yang terjadi di India Pada bulan Agustus 2014 silam beberapa pekerja yang merupakan pegawai di kantor pengadilan di Delhi, India Dalam suatu pagi dikejutkan dengan hampir semua komputer di ruangan tersebut menyala Padahal para pekerja itu sangat yakin bahwa setiap komputer yang ada dalam ruangan sudah dimatikan ketika akan pulang kantor Akhirnya para pekerja pun meminta untuk melihat hasil rekaman CCTV yang ada di ruangan tersebut Namun betapa terkejutnya mereka Karena dalam rekaman tidak terlihat siapapun di ruangan tersebut pada malam sebelumnya itu Namun anehnya satu persatu layar komputer di setiap meja mulai menyala Kejadian ini mulai menimbulkan suasana yang dirasa menyeramkan oleh para pekerja di sana Berikutnya kejadian menyeramkan terjadi di sebuah kantor informasi dan teknologi atau IT Seorang pria yang tidak disebutkan namanya mengaku baru saja pulang dari kafetaria Dan hendak kembali ke kantor untuk bekerja Namun sebuah peristiwa menyeramkan terjadi saat ia berjalan di salah satu lorong kantor Saat hendak belok ke kiri Tiba-tiba saja ada sebuah kekuatan besar yang terlihat seperti bayangan hitam Mendorong tubuhnya hingga terlepas kencang ke arah belakang Bayangan hitam tersebut kemudian menarik tubuhnya ke depan Namun pria ini berusaha keras untuk melepaskan diri hingga akhirnya ia berhasil melarikan diri Banyak pember komentar video yang diunggah di situs youtube ini menakutkan dan terlihat sangat nyata Kejadian yang dialami wanita di India ini mirip dengan apa yang dialami pria di Malaysia tadi Saat itu datang malam hari ke kantor ditemani seorang anak buahnya Sepertinya wanita berambut panjang ini harus bekerja lembur dan rela sendirian di kantor tanpa ada yang menemani Awalnya ia tidak merasa suatu hal buruk terjadi Wanita itu duduk membuka laptopnya kemudian mulai bekerja Hingga akhirnya beberapa menit kemudian suatu hal aneh terjadi Pintu ruangan yang tadi ia masuknya terbuka tanpa terlihat ada orang masuk Wanita itu rupanya belum menyadari apa yang terjadi Sampai akhirnya tumpukan kertas di sebelah kirinya berterbangan Tanpa berpikir dua kali wanita ini pun memilih untuk bergegas pergi dari kantornya itu Segelombok tim pencari hantu yang menyebut diri mereka SEFGR atau Southeast Florida Ghost Research Melakukan investigasi di sebuah kantor perusahaan obat di Florida, Florida, Amerika Serikat Setelah adanya laporan para staf yang mengaku mengalami berbagai kejadian menyeramkan di kantor tersebut Di antaranya ada staf mendengar suara misterius yang mengatakan get out atau keluar Selain itu terdengar suara meja dipukul di ruangan kantor yang sedang kosong Lalu apakah yang terjadi saat tim investigasi mengusuri kantor tersebut di malam hari? Ternyata mereka pun menemukan berbagai keanehan lainnya Mulai dari penampakan orbs yang tertangkap kamera Suara ketukan Hingga suara bisikan Dan berbagai kata yang terekam mesin penangkap suara Akhirnya tim ini meyakini adanya beberapa sosok makhluk halus Yang mendiami beberapa ruangan di kantor tersebut Dan memirsa tulah tujuh kejadian menyeramkan di kantor versi on the spot Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!